Intro Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage Oke, kita lanjut lagi update proses pengerjaan Project Car 22 Dan hari ini sudah naik epoxy ini ya kan Kita kasih epoxy full body Ini sudah selesai, tinggal kita nunggu mungkin 1-2 hari ya Sampai benar-benar epoxy ini kering Nah, habis itu baru kita naik cat dasar warna silver Setelah cat dasar, cat akhir warna silvernya Habis itu naik clear coat Nah, ya kan Nah, jadi untuk proses pengerjaan cat ini Saya perkirakan kurang lebih makan waktu 1 bulanan lah ya Kurang lebih Tergantung cuaca juga nih Nah, ini handle itu belum dibuka, nanti akan saya buka Karena masih apa namanya Masih butuh yang namanya buka tutup pintu nih gitu Nanti setelah proses naik cat dasar dan juga cat akhir Itu bakal kita buka supaya hasilnya apa namanya Oke Terus ini untuk nut bumper depan sudah oke ya Nih, udah saya benerin Jadi pertama mobil ini dateng tuh Nut bumpernya kena dia Ya kan Nyundul, pernah nyundul Jadi nut bumpernya sama kemesin dia rapet Ini udah saya benerin Gitu guys Jadi untuk update hari ini segitu dulu Kita lanjut ke hari besok Oke guys, ini 2 hari berikutnya Jadi Rencananya Kemarin tuh mau naik cat dasar Cuman cuaca nggak mendukung nih Ya kan Jadi dari pagi sampai jam 11 tuh mendung Jam 11 nya turun hujan sampai sore Akhirnya naik cat dasar itu dibatalkan Jadi pindah ke hari ini Nah hari ini alhamdulillah nih ya kan Dari pagi udah panas Ini setengah 10 pagi Cuacanya cerah ceria banget ya kan Jadi langsung aja kita naikin untuk cat dasar dulu Oke guys, sementara mobil masih di cat Nah ini saya mau ganti dulu kulit setir Ya kan Jadi kulit setir bawahnya tuh udah pada botak kayak begini Sobek mah belum Cuman udah botak Ini sudah mendekati sobek lah kayak gitu Terus sebenarnya minta diganti baru Untuk setir Eh untuk kulit setir baru kali ini Saya pake dari MBTEC Ya kan Kenapa saya pake MBTEC? Karena pilihan warnanya banyak Sebenernya ini mau saya ganti pake kulit asli Ya kan Cuman Kulit asli tuh warna pilihannya sedikit banget Ya kan Sedangkan untuk di Toyota Vios tipe G tahun 2012 ini tuh Warna Apa namanya Warna kulit setirnya tuh aneh ya kan Dikasih grey gak masuk Dikasih grey tua gak masuk ya kan Terus dikasih coklat bukan Jadi di MBTEC itu ada Di katalognya ya Ada nama warna yang Hampir deket dengan kulit bawaan si setir Vios tipe G ini guys Oke Langsung aja kita bongkar dulu nih Pulit setir bawaan Oke ini kulit setir bawaannya Sudah dicopot Dan ini saya mau ganti baru Ini saya beli dua macem ya kan Dua warna takutnya salah Ini yang sama-sama MBTEC yang satu warna grey tua Ternyata gak masuk guys Jauh ya kan Jadi warna grey ini gak akan saya pake Nah satu lagi Saya beli warna iguana Ini warna iguana ini udah deket Tuh Cuman masih kurang gelap juga Ya kan Jadi di katalog MBTECnya gak ada guys Yang paling gelap dan menekati Ya ini warna iguana ini Oke Langsung aja kita eksekusi Oke ini hari berikutnya Jadi kemarin untuk keburu maghrib Jadi kita lanjut hari ini aja Nah ini untuk kulit setir bawahnya Udah saya potong-potong Jadi tinggal kita jiplak aja polanya Nah ini untuk setirnya Belum saya bersihin Dan ini untuk Steering controlnya guys Ini warnanya juga udah pada Peangka begitu Nanti kita repan semua Ya kan Supaya hasilnya lebih rapi Oke sekarang kita bikin dulu pola Abis itu kita potong-potong Terus kita jahit Abis itu tinggal pasang deh Sub indo by broth3rmax Oke guys Ini pola kulit setir yang baru Sudah kebentuk nih Ya kan Jadi ini tinggal kita jahit Abis itu kita pasang ke setirnya Oke Untuk proses jahit kita skip Langsung aja ke proses Sesudah dijahit Oke guys Ini kulit setirnya Sudah kita jahit Ini tinggal kita pasang Abis itu kita sulam Ini nyulam Apa namanya Nyulam kulit setir itu Pekerjaan yang paling Apa namanya Keliatannya enteng gitu Cuman capek asli Bikin punggung panas Oke langsung aja kita pasang Bikin punggung panas Bikin punggung panas Oke guys Punggung sakit asli Punggung sakit asli Oke Nih Dimasukin ke lubang jahitan Satu-satu Sampai Kulit setirnya rapi Untuk proses ini kita skip aja Karena prosesnya lama banget Jadi kita langsung Skip ke hasil akhir Oke guys Ini udah kelar Jadi untuk proses Nyulam Apa namanya nih Kulit setir Itu saya dari setengah 2 Sampai jam 5 sore Ini Lumayan ini Bikin punggung panas Ya kan Dan hasil jahitannya Seperti ini Ini full handmade Ya kan Nah kurang lebih Seperti ini hasilnya Dan Sekarang Mungkin saya mau lanjut Dulu ripen ini Ini kan udah Warnanya udah butek juga Tuh ya kan Yang ini udah Botak parah malah nih Oke Ini saya mau ngeripen dulu ini Mumpung Masih siang Oke guys Ini udah kita ripen Nih Ya kan Sebenarnya jetnya bagus Lebih cerah Ya kan Terus yang sebelah sini Wah ini belum nih Keypadnya nih Ya kan Terus cara bongkar Si tombol ini tuh gampang Jadi kayak bongkar Stick PS1 Tau gak sih Jadi kurang lebih kayak gitu Oke sekarang kita Langsung aja Pasang balik ke setirnya Sampai jumpa di video Selesai Tinggal kita pasang balik ke mobilnya Oke Segitu dulu aja video kali ini Saya Rulip pamit Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax